Halo, ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi dari Jurnay. Maaf kalau rada-rada berisik, namanya juga vlog kelas cangkir kopi. Tapi semoga informasinya tetap berguna guys. Jadi kali ini dari Jurnay ingin membahas ban baru dari IRC, namanya Ecotracks. Nah, ban IRC Ecotracks ini adalah ban untuk motor skutik dan bebek guys. Jadi ceritanya pada tanggal 14 November 2019 lalu, diri Jurnay dan jbgdr.com, media sinerginya itu diundang untuk peluncuran ban baru ini di fasilitas profing ground PT. Gajah Tunggal TBK di kawasan Kerawang, Jawa Barat guys. Kabarnya, kalau Anda surseng di Google pun dapat informasinya pasti, kalau fasilitas profing ground milik PT. Gajah Tunggal TBK itu memiliki standar yang sama dengan fasilitas profing ground terbesar dunia yang ada di Inggris guys. Oke, kita masuk ke sekarang ke pembahasan ban baru Ecotracks. Nah, ban baru Ecotracks ini adalah ban tubeless, targetnya adalah para pemotor atau rider harian yang menginginkan ban yang lebih panjang usianya, pemakaiannya, dan dapat membantu signifikan untuk penggunaan efisiensi ban bakar guys. Nah, waktu nulis ini adalah beberapa komentar, emang ada ban yang bisa buat ban bakar itu lebih irit? Jadi, saya cerita sedikit nih guys. Jadi, ban Ecotracks ini adalah ban bias yang mengusung teknologi yang disebut namanya low rolling resistance. Nah, ban low rolling resistance ini memiliki tingkat gesekan yang lebih mampu direduksi atau lebih minim dengan permukaan jalan, sehingga usia ban itu menjadi lebih panjang karena efek gesekan yang dihasilkan itu lebih sedikit. Dan karena efek gesekan yang lebih sedikit, itu juga membuat konsumsi ban bakar untuk mendorong kendaraan, laju kendaraan itu lebih irit. Nah, ada yang nanya lagi, emang kalau misalnya dia minim ban apa, minim gesekan berarti licin dong? Bahaya dong? Nah, lagi-lagi ini ban teknologi dan seperti tadi yang saya sudah ceritakan sebelumnya, dia ini sudah dites di fasilitas Proving Ground milik PT, Gajah Tunggal, PBK yang ada di Kerawang. Dan saya sempat juga ngobrol dengan Frank Loci, yaitu Head of Proving Ground, bahwa rata-rata untuk pengujian ban itu sebelum masuk ke line produksi itu atau dilepas ke publik itu satu tahun, guys. Jadi, untuk ban 200 ribuan, ban bias 200 ribuan, ini oke banget. Jadi, kalau Anda pengen yang gripnya lebih baik, ya Anda cari ban radial, tapi itu harganya pasti lebih tinggi. Nah, ban ecotrack sini, gripnya di permukaan jalan itu tetap ada, tetap baik. Nah, tapi, purpose-nya atau tujuan utamanya itu adalah untuk usia pemakaian yang lebih panjang dan membantu konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Nah, ban ecotrack ini juga menurut Leonard Gazali, selaku Head of Marketing PT Division Gajah Tunggal, itu menggunakan kompon khusus, guys, yang disebut lebih tahan terhadap peningkatan suhu panas ketika motor melaju cepat dalam kurun waktu yang lebih panas. Jadi, bannya ini lebih tahan untuk dapat grip di kondisi yang panas dan ini diharapkan bisa menjadi pilihan yang menarik buat para pengguna skutik dan pengguna motor bebek di Indonesia yang meminginkan ban yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Nah, ban ecotrack ini dilempar dengan 6 ukuran dan daripada saya baca, Anda bisa lihat di sini ukurannya. Ini ukurannya yang Anda bisa lihat sendiri, yang ada di pasaran. Nah, di saat itu juga pada saat launching ini, jurnalis-jurnalis dari media gede dan terserip satu media kelas cangkir kopi yaitu Diri Journey dan jbkd.com Untuk menguji ban ini, guys, di fasilitas perving ground yang luasnya itu 65 hektare di kerawang sana. Nah, karena Diri Journey juga memiliki wawasan yang tidak terlalu mendalam. Karena ini media kelas cangkir kopi, jadi kita coba kutip beberapa pendapat jurnalis otomotif yang lebih indep dalam penghujian produk termasuk ban motor. Nah, yang Diri Journey tangkap itu, konklusi atau kesimpulannya itu adalah, untuk ban yang memiliki pasar entry level atau kelas rakyat secara umum, ban ini punya performa dan grip yang cukup baik, termasuk saat melintasi jalan transisi dari kondisi basah kering atau sebaliknya. Dan ribaunya atau hentakannya saat melintasi jalan bergelombang pun juga cukup baik, guys. Jadi tidak membuat badan pemotor itu sakit. Nah, itu kesimpulan yang Diri Journey tangkap dari beberapa pendapat jurnalis dari media-media besar yang diajak dalam peluncuran produk ini. Nah, pihak IRC Indonesia juga menyebutkan bahwa ban ini sudah bisa didapatkan di motor express di berbagai wilayah Indonesia, serta beberapa bengkel-bengkel yang memasarkan ban IRC. Meski kemungkinan harga retailnya di setiap wilayah berbeda, tapi kisaran harganya itu ada di angka 200 ribuan. Kurang lebih, itu aja dulu vlog kelas cangkir kopi kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi Diri Journey berikutnya, guys. Daaah! Sampai ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi. Sampai ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi. Sampai ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi.